Assalamualaikum kembali lagi di channel Chris Ariandi perkenalkan gue Rian kali ini gue ingin mereview rakitan gue sendiri yaitu Patron 61 tetapi sepeda ini punya temen gue yang bernama Ridwan nah sebelum melihat video ini jangan lupa klik tombol subscribe like share and comment lalu aktifkan tombol lonceng terima kasih oke kita akan melihat sepeda ini framenya memakai 671 warna merah ukurannya S memakai rear shock fox extra volume kasima warna gold nah kita akan melihat groupsetnya groupsetnya memakai crank deore xt tetapi sudah dirubah chainringnya yaitu memakai projir ukuran 36t lalu bass guardnya memakai merek 5050 nah disini ada BB press fitnya yaitu sudah memakai hop ya lumayan tuh harganya bikin setengah ati meledak nah kita akan melihat pedalnya pedalnya sudah memakai simano sen sudah full bearing nah keren kan kita pakai sudah lebar nah ini pelindung frame atau pelindung rantai dari simano oke kita akan melihat rantai nya dia sudah memakai rantai YBN SLA 10 speed yang gold tapi ini dalam keadaan kotor gak apa-apa lah karena belum dibersihin nah ini dia penampakan rantai nya sudah warna gold nah ini sprocketnya memakai simano deore xt 10 speed 36t juga sama kayak ukuran crank depan oke kita lihat bagian RD RD nya memakai simano SLX tetapi pulley nya sudah diganti atas bawah memakai hop sudah bearing loncar banget warna gold biasa dalam keadaan kotor habis dipakai kemarin ke puncak oh iya ini RD nya bisa di off sama on dan pair nya itu coba lihat nah ini bisa di on nah ini bisa di off itu supaya gak goyang-goyang kalau di on di off kalau lagi main track nah kita lihat bagian bannya mungkin ya bannya sudah memakai Maxis Arden ukuran 27,5 x 225 ini sangat recommended kalau main di track track ban dalamnya memakai bandel Maxis ukuran yang sama 27,5 x 225 oke kita akan melihat bagian hub nya memakai apa rear hub nya atau hub belakang memakai merek united gold sudah bearing sudah jangkrik oke kita lihat brake set nya brake set nya brake set sudah memakai Shimano SLX M7000 tipe yang terbaru sudah hidrolik kampasnya sudah berbentuk kekinian banget seperti ini dan ini rotor nya memakai Shimano XT yang Ice Tech teknologi yang tidak panas seperti ini seperti ini penampakannya oke kita bagian depan bagian tengah dulu deh nah sudah memakai rear rear nya ini maksudnya seat post nya itu sudah hidrolik yang bisa turun naik saddle nya memakai SDG yang dipakai sepeda yt yt maksudnya yt kalau orang bilang sepeda yang lagi booming sekarang itu yang mahal yang racing SDG itu seperti ini penampakannya sangat slim atau tipis racing banget nah ininya rail nya rail saddle nya sudah titanium alloy sangat kuat jarang pengok coba tes agak pengok-pengok oke seat claim nya kita lihat ini dia nih sistem dewa nah seat claim nya itu yaitu memakai merek HOPE lumayan lah merek terkenal dari Inggris UK oke kita lihat bagian depan penasaran kan sama bagian depannya seperti ini penampakannya lalu kita lihat memakai apa stem nya yaitu memakai merek kore oversize yang pendek nah stank nya memakai stank spank spike oversize tapi agak flat cuma gak flat banget nah bagian headset nya memakai FSA racing yang bearing sudah tapered ukuran tapered kita lihat kita lihat ini brake set nya yang tadi memakai SLX M7000 nah ini dia shifter nya memakai simano simano 2x10 speed nah ini hand grip nya ini yang berbahan gel dari Pro ya lumayan harganya ratusan ribu seperti biasa kan cuma enak buat dipegang empuk gak licin nah kita lihat bagian bawahnya sudah memakai ini brok roksok 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 tipe revelation ukurannya panjangnya tingginya 140mm begini penampakannya nah ini sudah ta ini rotor nya ini rotor nya memakai simano XT juga ini nah ini SLX sudah hidrolik pakai minyak mineral oil lebih tepatnya oke hub depan nya memakai hub united juga warna gold nah penasaran kan sama bunyi jangkrik hub nya tapi sebelum lihat video jangkrik nya ini kita lihat seatpost nya seatpost nya yang bisa naik sendiri pakai tombol ini ini ada tombol nya ini dia seperti ini penampakannya nah ini kita lihat tes oke jadi enak banget kalau main di puncak atau main di tempat-tempat ekstrim gak usah turun naik pakai jari lagi kita setel-setel biasanya kan kita setel-setel seat clamp nih disini-sini kita buka ini gak usah kita pencet tombol ke bawah pencet lagi tombol ke atas nah penasaran tadi kan yang gue omongin ini yang bunyi hub nya seperti apa bunyi hub nya jangkrik nah ini dia bunyi seperti ini jangkrik kencang oke sekian untuk review sepeda patrol 671 ragitan gue sendiri tetapi punya temen gue yaitu si Ridwan ini dia penampakannya terima kasih jangan lupa ya klik tombol subscribe supaya gue lebih sering lagi upload tentang sepeda assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum